Hai assalamualaikum sobat YouTube semua kali ini kita kedatangan sebuah modul mesin cuci politron jerometic dengan keluhan itu dinamonya berdengung ya intinya ketika ini saya cek ya saya langsung saja kita coba staker listriknya saya tancapkan dan ini nanti buat motor kanan kiri nah sekali dipencet belum on sudah nyala ini biasanya teriaknya rusak ini teriak yang ada pendingin ini merusak kita cabut saja dahulu kalau hanya seperti itu jadi ketika di on di apa di on kan itu juga sama masih tetap menyala ini kita coba lagi tak tancapkan staker listrik ya terus kita on nah ini masih nyala kita start nah ini masih nyala nyala masih istilahnya teriaknya ini sudah bekerja teriak untuk putar kanan-kiri nah ini ini inlet selenai nya bertanda ini yang bocor nanti kita cek saja kita akan melepaskan soket-soketnya dahulu ini kita lepaskan soket-soketnya kita sisihkan dulu alat tes nah kita akan mencoba melepaskan teriak putar pot motor untuk untuk putar dinamo dengan cara kita akan lubangi sini dengan biasa seperti dulu cara mah menyongkelnya jangan disongkel bagian bagian sini tapi kita lubang saja bagian belakang bagian bawah bagaimana cara melubangi bagian bawah simak video-video saya sudah ada pokoknya jangan disongkel kalau nggak terbiasa songkel di PCB ini nanti banyak yang retak-retak karena terlalu lembut kita songkel begini nah begini ini nantikan di bagian sini ini sudah terlihat kita nanti akan melepaskan teriaknya yang ada pendingin-pendinginnya ini kita coba lepaskan nanti kita akan melepaskan keduanya karena terlihat indikasi bocar bocar atau shot ya soldernya sudah panas lalu kita langsung saja melepaskan tracknya ini sepertinya sudah pernah di lepas ini dan setelah terlepas kita akan melakukan pengukuran dulu caranya dengan ini ditancapkan dulu kabel listriknya soket listrik dan juga untuk yang lambung Oh lampunya nggak usah aja nah gini dan kalau biru ini kan sudah nyambung di sini nih listrik juga yang biru ini ya Hai nanti kita kabelnya memakai yang coklat ya nanti kita tempel sini satu terus sini 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 kita coba aja dulu kita tancapkan stiker listriknya Hai nyalalah kita ukur eh tak matikan aja dulu kita ukur apakah kebocorannya itu dari sistemnya atau dari Hai mode buatnya Hai dari sistemnya atau dari terlihatnya atau pakai as vol meter AC vol Hai yang yang hitam perbitam ke coklat ya kabel coklat Ayo kita ukur di tiap gaji-gaginya agak kelihatan tarik kecilkan dulu Hai unit Nd2 Hai Hai cuci-giginya 2200 Hai Hai Botana-tman cm-272 Hai Sonic-nya 220-222-0-2-0-2-0 8 oke kita coba ganti saja triaknya kita carikan saja cabutannya ini saya cabutkan dulu di modul yang satu yang bekas dan ini yang lama yang punyanya modul ini kita amatikan dulu jangan lupa stack listrik dicabut ini sudah saya cabut ini kan sudah mati lalu kita mencobanya dengan triak yang baru semoga saja triaknya baginya kurang panjang selamat menikmati selamat menikmati oke sobat youtube semua ini sudah terpasang satu dahulu ini kita coba ya apakah masih shot dan ternyata ini lampunya mati ini saya tutup sebentar sementara sementara selamat menikmati ini nyala FBIT itu karena kita memasang satu jadi ada error lah intinya motornya hanya berputar satu arah saja atau mungkin yang triak yang error salah satu biasanya ada kode error FBIT ini oke kita cabut stack listriknya kita pasangkan yang satunya jika ini yang satu ya yang koros kita mal-mal dahulu biar nanti tinggal masuk sudah pas selamat menikmati 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 oke ini sudah masuk kita coba kembali oke biar gak terlalu silo ini saya tutup ini nyala kalau sudah ini sudah mati ini nyala ini inlet selenoid bentar-bentar kita matikan dulu kita power kita start ini masih auto continue dari FBIT oke Alhamdulillah kita sukses kita matikan lalu kita coba untuk spin motor drain menarik ini kita tutup saja ya nanti yang kini yang sini kuning oh yang yang salah satu dari ini nanti akan nyala nah ini sudah berputar oke 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 supaya YouTube semua kali ini kerusakan ada pada bagian triaknya nah ini kerusakan kok bisa dua-duanya ini rusak kita juga kurang paham karena ini kita cuma kedatangan modulnya saja yang tidak boleh disebutkan ya kita perbaiki cuma user pengen lihat bagaimana cara saya memperbaikinya oke barangkali ada keluhan kesamaan atau mungkin bisa apa yang ada yang mengganjal dalam tutorial saya kali ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya semoga bermanfaat barakah wassalamualaikum jangan lupa like comment subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax